13 terdakwa kembali diputus bersalah dalam kasus ganti rugi lahan tol di Padang Pariaman setelah dikabulkannya kasasi oleh Mahkamah Agung. Namun sebagai masyarakat menyebut ketidakjelasan lahan ibu kota Kabupaten Padang Pariaman menjadi pemicu. Ketua Forum Betani Parit Melintang Henry mengatakan, Banyak masyarakat yang tidak tahu sepadan sejak ditetapkannya lahan kawasan ibu kota Kabupaten. Maka tidak heran ada tumpang tindih kepemilikan sehingga saat pembangunan jalan tol masyarakat merasa berhak untuk mendapatkan ganti rugi lantaran merasa memiliki. Ditambah tidak adanya akses bagi masyarakat untuk mengetahui peta bidang lahan IKK. Di samping itu dampak yang timbul di tengah masyarakat saat ini ialah kekhawatiran dalam menggarap lahan terutama memiliki tanah di sekitar kawasan IKK. Mereka takut bermasalah dengan hukum jika mengelola lahan ternyata masuk dalam peta IKK. Karena kan salah satu pembuktian di persidangan kemarin itu IKK termasuk alat bukti yang dokumen IKK termasuk alat bukti yang digunakan. Dan itu ada beberapa dokumen yang dinyatakan hilang. Jadi awas, awas ya. Jadi kalau dia muncul hari ini kita akan laporkan persokongkolan jahat dan menghilangkan alat bukti. Kita akan tunggu itu. Kita berharap jangan main siluman, jangan main kong-kalingkong. Coba transparan dan angkutabel menyelesaikan ini. Kita sudah lama ini, sudah sengsara, sudah kena penjara, kemudian sudah tidak bisa ngapa-ngapa. Nah kemarin, kemarin sekitar lagi karena kita tidak jelasan IKK ini. Sekitar lagi, aturan orang sudah terima duit, penggantian tanah tol, ukurannya pembangunan nasional sudah lancar. Nah karena kita tidak jelasan IKK ini lah, makanya terkatung-katung lah satu bidang tanah atas nama Raymond Fernandez. Kemarin sudah diuji kan, ternyata tidak masuk ke kawasan.